Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mentutorialkan Cara mengganti glass wall ataupun peredam Kenalpot untuk kenalpot R9 Misano ya yang harganya 1 jutaan Nah disini untuk pakuripetnya Dia menggunakan stainless jadi kita harus Pukul dulu di bagian tengahnya ya Nah kita lepaskan setelah agak mendam Baru kita pukul menggunakan pakuripet Bekas ya Nah kita gunakan Apa namanya ya ini bekas Obeng ketok yang saya bikin runcing ya karena Ini pakuripetnya Stainless kemudian kita gunakan Mata bor 3 mili sambil kita goyang Nah setelah lepas kepalanya seperti ini Kita lepas dulu menggunakan tang Setelah itu tinggal kita bor lagi ya Langsung bebelasin ke dalam Nah seperti ini kita goyang ambil Kepalanya dulu lepas lagi menggunakan tang Langsung kita dorong ke dalam ya Nah ini kurang lebih Ada 8 pakuripet Stainlessnya lumayan agak keras ya Beda dengan yang aluminium Oke setelah Setelah terlepas semua tinggal kita Tekan-tekan bagian belakangnya ini ya Nah kiri kanan-kiri kanan sampai terlepas Teman-teman seperti ini Nah udah terlepas ya Kemudian tinggal kita lepas Bagian glass wall yang bekasnya Nah tinggal kita tarik saja Seperti ini Nah untuk glass wall yang bekasnya Kita gunakan lagi ya Karena masih bagus Cuma ini udah Komprang aja Udah longgar ya Teman-teman Nah sebenarnya ini masih bisa digunakan Nah ini Sama juga ini glass wall R9 ya Kepunyaan R9 nya juga Dari glass wall nya Oke kita putar secara melingkar Seperti ini Kita peret ya Supaya lebih padat ya teman-teman Seperti ini putar Sambil kita tekan ya Lingkarannya itu Jangan sampai longgar Nah seperti ini 2 ya 2 glass wall Untuk harganya Rp30.000 Satu bijinya ya Kalau 2 biji Rp60.000 Belum sama pasangnya ya Nah kemudian kita gunakan Glass wall yang bekasnya Kita bungkus ya Sebagai selimut aja Soalnya kalau diganti semua Sayang ya Buang-buang uang aja Kalau masih bisa digunakan ini Kita pakai lagi Soalnya belum rusak ya Cuman hitam aja ini Nah kemudian kita dorong Ke bagian bawah dulu ya Sampai pas seperti ini Nah setelah pas Dibentuk Segitiga Tinggal kita masukkan ya Secara perlahan Seperti ini ya teman-teman Nah Biar gak kosong aja ya Oke Kita dorong Seperti ini Untuk cara pembongkaran Bisa dari belakang Bisa dari depan ya Kalau dari depan Nanti kita dorong Menggunakan As ya Kalau dari belakang Kita tinggal selimutin aja Seperti ini Jadi itu tergantung Teman-teman juga Mau bongkar Dari mana aja ya Bebas Kemudian kita kasih Tribone ya Di bagian Stainless ini ya Supaya gak jadi Bocor Supaya ada gak Bocor-bocor ya Oke Setelah itu tinggal kita paskan Bagian yang depannya dulu ya Untuk saringan Usahakan harus masuk Ke bagian Moncong yang depan Nah setelah agak pas Masuk Nanti kita dorong ya Nah ini belum masuk Sebenarnya Saya pasin lagi Bisa menggunakan Kunci tes seperti ini Nah kita Tahan ya Pasin Setelah pas Baru kita pukul Menggunakan palu karet Di bagian belakang Nah udah masuk ini Nah setelah masuk Seperti ini Tinggal kita pukul aja Perlahan ya Pakai palu karet Biar gak lecet-lecet Soalnya ini Kenal potnya Lumayan Ada harganya ya Kalau kenal pot biasa Mau pakai palu martil juga Gak apa-apa Oke kemudian Kita pasang Paku ripet Yang biasa Ini yang Pokoknya ini yang biasa Yang bisa Mudahnya kita lepasnya Tapi sama aja Untuk Ketebalannya Ataupun Diameternya 4 miliar nih Nah Saat pemasangan Kita pasangkan dulu Semua ya Jangan satu-satu Kalau misalkan Satu-satu Langsung dipaku Langsung di Kunci Nantinya Si lubang-lubangnya Gak pas Jadi kita harus Masukin dulu Secara bersamaan Setelah itu Baru kita Kunci satu-satu Menggunakan alatnya Seperti ini Jadi Usahakan Jangan satu-satu Biar lubangnya Itu ngepas Semua ya Nah dengan mudahnya Seperti ini ya Teman-teman Nah dan untuk Harga Bongkar pasangnya Ya kurang lebih 25 ribu lah Sama pasang Seperti ini Apalagi ini Kenalpot harga Satu juta Masa Ongkos pasangnya 15 ribu Kalau misalkan Kenalpot yang biasa Ya pasti Jasanya 15 ribu Kalau yang bagus mah 25 ribu Oke dan ini pun Sudah selesai Teman-teman Proses pergantian Glass wallnya Kita bersihkan aja Sisa-sisa lemnya Tinggal kita pasang Bagian cover R9 nya ya Teman-teman Nah jadi Begitulah Teman-teman Tutorial Cara mengganti Glass wall ya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Terima kasih Terima kasih.